Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Syahrul Jainal Mutakin di Breaking News Di pagi hari ini saya akan Memawakan berita informasi akurat Tepat dan bermanfaat Pemirsa, bulan Ramadan Tinggal menghitung beberapa minggu lagi Tetapi kenaikan bahan-bahan pokok Mulai meloncat tinggi Dari mulai kenaikan harga cabai Wortel, kentang Bahkan yang melosat tinggi Yaitu harga minyak Sehingga kenaikan bahan-bahan pokok Tersebut sangat meresahkan Masyarakat, terutama Kita lihat di pasar Pamengpet Garut Pemirsa 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 La Lafayette Wow Femirsa Mucik Kesehatan Katina دengong Hoca Kyes Yen filament Ap Inilah keadaan di Pasar Pamengpeg yang berlokasikan di Kecamatan Pamengpeg, Kabupaten Garo Suasana menjelang bulan suci Ramadan sangatlah amat ramai Walaupun harga-harga bahan pokok sangatlah melonjak tinggi Baiklah pemirsa untuk lebih jelasnya marilah kita sambungkan kepada reporter kedua kita yaitu Dinda Awliya Ya terima kasih kepada Saudara Sahrul Baiklah pemirsa saya sedang berada langsung di Pasar Pamengkut Garut Saya akan melaporkan tentang kenaikannya bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan Untuk memperjelas mari kita bertanya-tanya kepada penjual dan pembeli di daerah ini Ya pemirsa marilah kita langsung bertanya kepada pembeli-pembeli di sini Ibu bolehkah saya bertanya? Ya boleh Bagaimana menurut ibu tentang kenaikannya harga bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan? Ya menurut saya kenaikan bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan sangatlah merupakan Sehingga banyak pembeli yang memeluh akan kenaikan harga yang semakin melonjak Ya pemirsa bagitulah tentang kenaikan harga menurut ibu ini Mari kita bertanya kepada ibu lainnya Ibu bagaimana penurut ibu tentang kenaikannya bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan? Menurut saya kenaikan bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan sangat merupakan Ya baiklah pemirsa bagitulah pendapat ibu-ibu tentang kenaikannya bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan Untuk lebih jelasnya mari kita bertanya kepada pedagang langsung Ibu, boleh saya bertanya? Ya Apa saja bahan-bahan pokok yang melonjak tigi pada saat bulan suci Ramadan ini? Cengeng 40 ribu Tomat 10 ribu Termasuk minyak sayur Ya pemirsa begitulah melonjaknya bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan ini Pemirsa marilah kita bertanya kepada pedagang lainnya Ibu, berapa harga bawang sekarang? 1 kilo 10 ribu Bawang bulan apa sih? 16 Rp10.000? Rp10.000 Ya begitulah tentang kenaikannya bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan ini Sekian dari saya Dinda Uliah, kembali lagi kepada studio Syahrul Jainal Mutakin Terima kasih kepada reporter kita yaitu Dinda Uliah yang telah melaporkan dari tempat kejadian Mungkin sekian dari saya informasi dan berita yang saya sampaikan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh